Intro Sesuai dengan apa yang kita prediksikan sebelumnya, final trailer anime Bleach akhirnya muncul di bulan ini. Banyak kejutan dan banyak aksi yang diperlihatkan di trailer ketiga, tidak cuma fokus pada karakter seperti di trailer sebelumnya, disini ada banyak sekali potongan gambar yang menunjukkan sisi detail dari anime satu ini. Seperti latar backgroundnya yang sangat realistis, aksi pertarungannya yang kece badai, bahkan kita ditunjukkan pada sisi kebrutalan dari serial Bleach, yaitu adanya potongan gambar mayat-mayat Shinigami yang bergelimang darah. Kabarnya telah dikonfirmasi bahwa anime Bleach Art Thousand Year Blood World akan mulai tayang pada 10 Oktober 2022. Mereka juga mengatakan bahwa final arc ini akan dipisah menjadi 4 chord, yang mana itu artinya anime Bleach bertajuk perang berdarah seribu tahun ini akan dibagi menjadi 4 kloter, sama kasusnya seperti serial Shingeki no Kyojin. Pembagian 4 chord ini menurutku ada baiknya juga, mengingat kualitas visual dan audio yang disajikan bukan kaleng-kaleng. Ini sangat berbeda dari 10 tahun yang lalu, banyak hal yang diperhatikan seperti penataan cahaya, tune warna, movement kamera, bahkan sampai pemakaian CGI. Menurut salah satu leaker, episode 1 dan 2 yang telah tayang di Jepang kemarin terkesan seperti sebuah tayangan movie. Sejian yang diperlihatkan tidak hanya sebatas cerita baru atau sekedar nostalgia, melainkan ada sensasi berbeda yang bercampur aduk di dalamnya. Dari sini, kemungkinan besar sebagai salah satu big three pada masanya, anime Bleach akan menjadi serial Shonen yang akan dimaksimalkan kualitas animenya, meskipun kita harus menunggu di setiap chord yang telah dirilis. Dan satu lagi kabar yang cukup menggelikan, yaitu adanya komplain dari beberapa studio animasi terkait para seiyuu yang banyak berkumpul di proyek besar anime Bleach. Mungkin ini dikarenakan animenya telah lama vakum, mereka yang dulunya mengisi suara, kini telah tersebar di berbagai produksi anime terkenal. Untuk penggarapan animenya sendiri, Bleach masih bekerja sama dengan studio Pierrot, akan disutradarai oleh Tomohisa Taguchi yang sering membuat proyek anime movie, desain karakternya masih dengan Mashashi Kudo, dan untuk urusan musik, masih dipegang oleh sang maestro komposer yaitu Shiro Sagisu. Menariknya, selain digarap oleh orang-orang hebat, proyek anime Bleach akan diawasi secara langsung oleh Titekubo. Well, teman-teman, saat ini untuk menyambut kembali serial anime Lawas 1 ini, mari kita breakdown sama-sama final trailer anime Bleach, Art Thousand Year Blood War. Oke, gak usah kita ragukan lagi soal tampilan grafis yang disajikan pada trailer ini. Kita bisa merasakan kengerian pengantar cerita Bob yang begitu mencekam. Ada banyak mayat Shinigami yang berserakan, lenyapnya ratusan hollow, dan satu lagi kita sangat rindu dengan sosok Mayuri yang selalu tampil dengan wajah baru. Belum lagi jika kita kaitkan dengan manganya, pada potongan gambar yang menunjukkan Yuhafah, terlihat ada banyak pasukan Quincy atau unit Jagdharma di Hoikomundo. Apakah ini pertanda, bahwa scene tentang Yuhafah yang sedang menginvasi Hoikomundo akan ditambahkan? Mengingat di dalam manganya, kita hanya ditunjukkan pada Hoikomundo yang sudah dijajah. Kita ingin tahu bagaimana caranya Yuhafah bisa menginvasi Hoikomundo. Next. Satu hal yang sangat membuatku tertarik disini, yaitu latar perkotaan yang terlihat sangat realistis. Gambarnya yang tampak seperti nyata, menambah keangkeran bleach di malam hari begitu terasa. Apalagi pada gambar ini, di mana Ichigo tengah dikelilingi Hollow, pencahayaan dan bayangan yang dibuat benar-benar real. Para Hollow yang berada di bawah gedung dikasih shadow sesuai pencahayaannya, sedangkan objek yang berada di atas gedung shadownya cuma dikasih sedikit. Makanya secara keseluruhan, ini adalah salah satu shot yang paling kusuka, kita seperti merasa tengah dikelilingi oleh para zombie. Dan satu lagi, pada scene tambahan pertarungan Ichigo melawan Hollow, disini warna Getsuga Tensho pada mode Shikai kembali ke aslinya, di mana sebelumnya berwarna biru, sekarang berubah menjadi berwarna emas. Demikian juga dengan Reatsu yang dipancarkan Ichigo, pada saat mau mengaktifkan Bankai, pancaran Reatsu-nya berwarna emas. Hal ini memang sesuai dengan keterangan yang selama ini ada di manganya, yaitu berwarna kuning keemasan. Disini, potongan-potongan gambar yang disajikan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di manganya. Dari mulai kedatangan si campur sari yaitu Ebern, kehadiran Nell yang makin imut, Tyr Haribel yang telah ditahan oleh Yuhafa, sampai kemunculan Kill GOP di Hoikom Mundo. Yang menariknya disini, yaitu adanya aransemen ulang dari background musik yang sangat kental dengan Bleach, yaitu berjudul On The Price Piece Of The Fit. Jujur, secara pribadi, sebenarnya aku masih lebih suka dengan aransemen yang dulu, karena itu terasa sangat gordan cukup mencekam. Berbeda dengan yang sekarang, musiknya itu terkesan lebih elegan dan lebih kekinian. Tapi, secara keseluruhan, untuk menunjang bab final arc ini, aransemen baru yang dibawakan sangat mewakili. Mengingat tema yang menjadi pokok utama di bab ini, adalah kerajaan Van Den Rij. Jadi kesannya itu harus lebih berwibawa dan terlihat elegan. Well, sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya, di mana Uryu Ishida butuh screen time di awal-awal bab, akhirnya akan terwujud setelah kita melihat potongan gambar Uryu bersama Ryuken di dalam trailer ini. Scene ini tidak ada di dalam manga, kemungkinannya ini akan menjadi tambahan scene yang akan terjadi di animenya. Cukup penasaran dengan apa yang ada di dalam scene itu nantinya, apakah mereka tengah membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan sejarah Quincy, ataukah ada hal lain yang bisa menyempurnakan peran Ishida selaku pewaris Quincy. Kemudian ada satu shot yang menurutku ini cukup unik, yaitu pada gambar Yumichika. Kalau kalian lihat sekilas, gambarnya terkesan diam dan tidak ada yang aneh. Tapi kalau kita coba putar ulang-ulang, gila, hal seperti ini diperhatikan. Pergerakan background awan yang membuka cahaya diikuti oleh pencahayaan backlight pada si karakter. Respek sih, momennya pas, mirip seperti Yumichika yang makin hari makin tambah glowing. Terus kalau yang ini? Hmm, udahlah gak usah dipertanyakan, mama rangiku memang yang paling menonjol bila dibandingkan dengan yang lain. Next, ini dia potongan gambar yang juga aku favoritkan, Chojiro Sasakibe, tertancap layaknya pajangan foto yang ditempel di dinding. Gambar ini menurutku sangat mewakili tampilan visual bleach secara keseluruhan. Dari mulai pencahayaan mau itu key-like ataupun feel-like, memiliki panorama lebar yang memberikan kesan sinematik, dan juga latar seri T yang tampak seperti CGI. Semua komposisi yang disajikan begitu pas dan tidak dilebih-lebihkan. Dan dari semua keindahan gambar ini, ada satu hal yang bikin kita ngeri, yaitu ada satu cicak yang tergeletak tanpa kepala. Selanjutnya ada sang vilain utama yaitu Yuhafa, yang tengah berdiri di atas Seiretei. Sepertinya ini kali pertama angle shot Seiretei dari arah atas. Mengingat sepanjang serial anime Bleach, angle shotnya itu biasanya dari arah samping sejajar dengan bangunan tinggi yang menjulang. Kemudian setelahnya, ada kemunculan para stand reader, diikuti dengan luapan Raishi yang bermunculan di mana-mana. Mereka yang muncul di antaranya, Askin Nuglevar, Robert Eccutron, Asnot, Bambieta Buster Bean, Busby, dan juga Yugram Hasphalp. Kalau kita perhatikan, saking detailnya anime ini, setiap cahaya Raishi yang dipancarkan oleh Quincy, terdapat tekstur atau partikel yang melapisinya. Hal ini tentu menambah kesan tiga dimensi pada tampilan, dan membuat kekuatan ini seolah-olah kekuatan yang suci dan berbahaya. Sebagai catatan, musik yang kita dengar tadi itu adalah musik yang akan menjadi opening dari anime Bleach, yang mana musik ini diciptakan oleh Tatsuya Kitani yang berjudul Scar. Pada bagian ini, kita bisa lihat beberapa potongan gambar yang menunjukkan berbagai aksi pertarungan, dari mulai Ichigo melawan Kilge Opie, para kapten melawan Stan Littor, dan juga aksi kelompok Ichigo yang melawan Hollow. Semua scene pertarungan ini, selain visualnya yang memanjakan mata, pergerakan kameranya pun terlihat stabil dan sangat keren. Apalagi di momen ini, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana donat pertama dibuat. Di bagian akhir kita diingatkan kembali pada apa yang sering diucap oleh Ichigo ketika menjadi anak senja, yaitu perihal kuatnya yang berbunyi, jatuhkan pedang dengan kekuatan untuk menghancurkan takdir. Well, teman-teman, rasanya cukup sampai disini saja untuk ulasan kali ini. Overall, trailer Bleach kali ini sungguh sangat berkesan. Di samping memunculkan desain karakter yang keren-keren, hasil penggarapan animenya pun terbilang sangat megah dan mewakili serial Bleach itu sendiri. Maka tidak heran, meski serial satu ini adalah salah satu serial lawas, tapi hal itu tidak menyurutkan para penggemar untuk melupakannya. Bahkan sampai kemunculan trailernya ini dirilis, Bleach telah menjadi trending topic yang ramai disambut dan dibicarakan orang-orang. Semua itu tidak lain adalah karena memang Bleach memiliki faktor X untuk bisa disukai dan dikenang oleh banyak orang. Sesuai dengan artinya yaitu pemutih, Bleach adalah dasar seni melukis di atas kanvas yang bersih.